kalau kita kerja punya kita sendiri kan kita bisa apa itu ngaturnya, oh sekarang disini bersih rumah, ntar siangan, kan kalau pagi dia ngimbun kan dijilat-jilat kemudian, dibakarin kelapa itu, terus dikasih minyak itu, selamat malam salam jumpa kembali para peternak di mana penanda berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam oke, teman-teman kali ini saya berada di kandang kambing pemiliknya masih pemula ada gantungan-gantungan apa ini gantungan-gantungan tempurung dan juga tengah, ada yang sudah melahirkan masih pemula nah ini pemiliknya, ibunya yang punya kambing ini bu ya iya ini udah dikasih makan ini bu pagi hari ini bu iya, udah dikasih makan kalau pagi kan setengah 6 itu udah dikasih oh setengah 6 nanti bu, maaf bu ini lupa bu pasang ini bu jadi ngasih makan jam berapa bu kalau pagi setengah 6 kalau sore sampai jam 4 sampai malam lah sampai malam kan kita kadang ngobrol disini sampai jam 12 wih, ini tempat tongkrongannya ini bersama ibu siapa ini bu sama ibu suhaila suhaila alamatnya mana sih bu Banyu Orif Desa Banyu Orif oh, kecamatan penengahan penengahan Lampung Selatan ini baru bu ya iya, baru baru kelihatan dari kandangnya ya ini ada berapa ekor ini bu ada 7 7 ekor ini ada juga yang berangkat ini bu ya iya diturunkan baru berapa bulan ini bu baru 3 hari oh ini 3 hari tapi terakhir ada berapa bulan berapa bulan ya habis haji itu oh habis haji kemarin itu ini udah ada yang beranak selain ini yang udah beranak ada lagi tuh yang itu yang dikasih nama semua itu masih nama semua yang ini dikasih nama juga yang ini namanya grandong grandong kalau yang ini ini namanya serinti serinti tapi kalau banyak gak 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 lupa bu namanya bu gak lah kan dia beda-beda oh beda-beda beda-beda kambingnya warnanya beda saya kira nanti kalau berarti kalau banyak itu tetap ingat juga induknya aja oh induknya aja yang dikasih nama yang dikasih nama ada tujuhnya gak bu itu dikasih nama biar kalian buat seru-seruan aja iya buat seru-seruan aja ini bu saya yang penasaran ini bu ini nih apa tempurung kelapa ini ya itu ini isinya dalamnya garam garam kan kalau pagi dia ngimbun kan dijilat-jilat sama dia dijilat kalau pagi gak garam itu garam ditaro gitu aja apa dikasih air gitu kalau saya mah ditaro aja gak dikasih air gak dikasih air ya kalau dikasih air itu ini ya dia cepet habis kan dia cepet mencair habis ya goyang-goyang itu tumpah malahan malah tumpah ini yang kalau yang cari rumput ibunya juga ibu juga yang cari rumput karena sayangnya itu sih mas tadinya kan teman-teman itu pada kesawah kalau disini kan upahan lah namanya upahan nanem upahan ngarit saya kan ngikut pengen ngikut gitu terus kata teman-teman alah gak usah alah gak usah terus saya udahlah melihara kambing aja gitu jadi teman-teman responnya justru gak usah dia gak usah udah kayak mana ya gak tau lah kayaknya gak mungkin gak percaya gak percaya kalau terus saya itu aja bilang sama suaminya tuh beliin kambing aja biar saya melihara kambing gitu biar dapet penghasilan betul hasil tambahan masin tanah bu ya tabungan ya oh itu ternyata nah kalau yang dirasakan yang dirasakan gimana setelah dijalani ini ternak kambing ya alhamdulillah sih seneng seneng ya kan apalagi kita baru beli terus nyampe sini dia beranak gitu jadi tambah semangat bu ya ya tambah semangat ngaritnya ngaritnya tambah semangat itu walaupun kalau capek tetap capek bu ya namanya kita kerja tetap capek itu ada capek lah ya semua lah ya cuma kerjaan lah ya intinya seneng dulu jadi tanggapan dari masyarakat malah supportnya malah ini ya menurunkan karena itu sekalau saya kan keseringan ke sawah bawa teman ngajak teman gitu jadi giliran saya yang mau ngikut alah kamu kok mau opahan gitu gitu opahan di sawah juga orang-orang gak percaya seakan-akan apalagi ternak kambing gitu enggak kalau ternak kambing kan ya inilah nyoba ternak kambing aja gitu aja lah daripada gak ada hasil sama sekali betul betul kalau ngaritnya berapa berapa kali satu kali satu kali aja kalau saya gak dibantuin suami ngaritnya itu dua kan bawa motor satu di belakang satu di depan gitu kalau sore yang masih makan ibunya juga sore ya ibunya juga terus gimana kalau karena kambing misalnya ibu yang ngurusin gitu ya ngurusin kambing itu menggagung gak dari aktivitas ngurusin rumah gitu rumah tangga gitu ya enggak lah karena kita kan itu tadi udah enggak kalau kita kerja punya kita sendiri kan kita bisa apa itu ngaturnya sekarang di sini bersih rumah ntar siangan ke kandang kambing siangan lagi itu ngarit gitu kan benar benar jadi kita yang ngatur waktu yang menyesua satunya gitu gimana gitu ya tapi kalau kita kerja sama orang kan kita disuruh-suruh bubeda bu ya sama bukannya gitu kalau sama orang kan kita kalau belum waktu kita disuruh istirahat ya belum lah terus gitu gitu juga belum waktunya pulang ya belum boleh pulang lah kan jamnya belum tapi kalau ngarit beda bu ya kalau ngarit kita beda mau berangkat jam 2 kita bisa jam 4 jam berapa kan ya semau kita berangkatnya jam berapa enggak disuruh-suruh lagi bu ya kalau dulu pertama kan memasukkan langsung berapanya tiga tiga pertama yang udah beranak disini berapa ekor yang udah beranak baru ini sama ini oh dua dua ekor dua ekor ini jantan apa beti nih jantan jantan diturunkan diturunkan kalau di atas kan takutnya kejepit sebelumnya sebelum ini udah pernah ternak kambing belum bu kalau dulu kalau dulu sih gembel itu kambing gembel itu dulu enggak enggak merasa kaget ya enggak lah karena itu kalau namanya kita petani itu ya kalau menurut saya itu harus punya ingon-ingon kalau enggak kambing kan kerbau udah pernah juga kerbau udah pernah juga orang petani di desa itu wajib itu dari sawah dari kebun bawaannya rumput daripada kan kita pulang nganggur dari bawa nyalangin rumput nyalangin rumput udah pernah ngalami kendala pengendala gitu enggak bu pernah itu yang pernah sakit yang gelandong makanya dikasih nama gelandong mudah-mudahan dia tahan enggak penyakit lagi dikasih nama gelandong jadi sembuh sakit apa dulu ini kurapan semua kurap semua itu dulu kalau saya kalau suntik itu enggak itu cuman dimandiin dimandiin terus disabunin dikasih dibakarin kelapa itu terus dikasih minyak itu cuman itu sama rajin mandiin aja sembuh sekarang udah sembuh alhamdulillah gimana kelapa itu dibakar kelapa dibakar itu sampai gosong itu terus dikeruskan dikasih minyak kelapa terus dioles-olesi di badannya yang kena yang kena tadi bisa sembuh total ini berapa minggu lama sih karena dia udah kurus banget belinya emang udah itu kurus kurus sama itu juga penyakitannya budek itu tadi oh dibeli apa memang sengaja biar murah itu apa kan karena sayangnya suka dia yang gede gitu jadi walaupun budekan dibeli tapi untungnya bisa ngobatin karena kita emang dari dulu itunya kernaknya kambing kerbau jadi ya tahu paham lah ya ini dulu harga berapa belinya itu dulu harganya 15 1.500.000 kalau pacar ini aja ada pecat campur ya karena ini lagi itu mau kawin mau dikawinin iya tapi udah umur berapa itu ya udah mau setahun berarti memang udah minta berarti udah waktunya ini ini bunting itu ada anaknya satu satu itu itu yang itu jantan itu yang itu bukan petina yang petina sudah dikawinkan juga sudah kalau mampunya sampai berapa ekor nanti kedepannya mampunya niatnya sih mau banyak sekalian yang ngurus kalau udah musim hujan nyari rumputnya juga enak juga kita sambil nganem juga di sebelah sebelah itu rumput rumput gajahan rumput odot itu odot sama gajahan yang di sebelah situ ini pagi-pagi kayak gitu udah ngerit atau belum belum lah masih imbun iya ya masih imbun ya tapi ini baru ngasih pakan bersihin kandang bersihin kandang langsung ada tempat nyantainya teman-teman jadi nyantai ini biasanya sampai malam biasanya kalau masih baru pada gubuknya kayak gini tetangga mainnya juga di gubuk ada yang cerewet enggak kambingnya bu alhamdulillah sih enggak ya cerewet kalau belum dikasih makan waktunya lapar tetap cerewet dia kalau belum dikasih kalau dikasih makan seperti itu kalau ibu yang batok tempurung kelapa itu idenya dari mana dapat ide dari mana itu lihat punya temen tadinya tak tanya itu isinya apa garam katanya ya udah ngikut garam garam tujuannya biar dijilat jilat itu terima kasih sudah berbagi pengalaman di tenak pemula ini pemula ya udah pernah pengalaman itu mudah-mudahan sehat sukses selalu bu tambah banyak kambingnya oke teman-teman itu tadi video kali ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang positif khususnya bagi kita pemula apapun yang baru akan memulai ternak kambing semangat salam ngerit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati